musik 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 Sampai sekalian, nampak ya di sini masjid seperti Melati ya dan terhubung bisa nanti ada menara Ujang ya Nah ini, jadi ini menjadikan simbol sangat bagus ya Sampai sekalian, keren pokoknya tuh Mantap kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bersama kangkanda yang roh Yesus Sampai sekalian, sekarang saya berada di Jatibede ya Kenapa kita ada di Masjid Al-Khamil ya Tepatnya nanti akan disembuhkan oleh Bapak Gubernur Bapak Kamil bersama Bupati Sumedang Dan nanti kita akan review ya kondisi masjid ini Pantauan udara juga nanti ada, nanti akan disaksikan untuk teman-teman semua ya Nampak disepada pengunjung, mereka sudah hadir Untuk siap-siap dan sekali lagi itu tanggal 13, sering minggu ya Anda tidak bisa ke sini karena memang ada peresmian untuk area ini ya Masjid Al-Khamil dan Jatibede ini Tentunya sama sekalian, gambaran disini adalah bisa mewakili ya Setelah keseluruhan bahwa keindahan dari Masjid Al-Khamil ini memberikan cirihan khusus ya Sebagai destinasi, cirihan khusus untuk warga Sundang Kebanggaan Jawa Barat juga ya Dan nampak disini untuk sepasang pujang juga menjadi ikon yang terbaru ya Setelah beberapa waktu yang lalu, Dron Al-Khamil meluncurkan Masjid Al-Jabbar yang sangat menggembarkan dunia Dan sekarang disemudan ada Masjid Al-Khamil ya Dengan sepasang pujangnya ini Wah mantap, mantap, mantap Oke sama sekalian, simak terus juga untuk pantauan udaranya ya Saya akan menerbangkan drone, sehingga nanti bisa jadi informasi terbaik buat sama sekalian Ayo kita lihat di dalamnya seperti apa Supaya kita tahu Dan nampak ini para ibu-ibu sudah sangat banyak ya Oke kita istirahat dulu sambil melihat situasi ya Saya coba untuk masuk ya Kondisi Masjid Al-Jabbar Eh ya, Akhamil ya Kenapa keramiknya, sini sudah beres ya Kemarin waktu kesini saya belum beres ya Alhamdulillah ya Dan nampak disini, sedang ada pengajian Oh iya Sedang ada pengajian Kayaknya nampak di atas Bagus juga Oke saya tidak bisa masuk nih, karena sedang ada pengajian Oke, ternyata sudah berfungsi ya Sampai-sampai nih Di kuliah sini Dan kita lihat juga untuk kondisi Sperling-nya nih Review-nya Ini panas ya Tetapi, dimasih jadi sejuk ya Lucu-lucu Lihat tuh Bagus ya Oke, kita akan berputar Masjid ini Supaya Anda bisa tahu Ini dikti lagi Wih, memang luar biasa ya Bener luar biasa nih Masjid Nilai seringnya itu yang sangat luar biasa Yang kadang Kita sebagai orang Awam ya Tentang seni Bisa menilai Apalagi orang yang ahli seni Dan nampak disitu Kujang kembar Yuk bisa kelihatan sih dia Oke, kita bisa lihat dulu sebentar nih Sebentar, supaya Anda tahu ya Oke Oke, dan kita akan lihat Itu lah Kujang kembarnya Coba lihat Udah Mantap Oke, nanti kita ada Pantauan udaranya Sama sekali ya Mantap memang Mantap Mantap Oke ya Dan inilah masjid Kujang Waduk jati-jati gede Sebelum Anda melihat Versi drone Untuk pantauan udara Anda bisa melihat Di belakang saya Ini adalah Menara Kujang Kembar ya Atau Menara Kujang Di mati-mati Ada yang lucu-lucu Ini Ada Ada Gambar-gambar Apa Merak ya Luruh merak Mantap ya Jadi Ini menjadi icon Untuk Anda selfie Di sini Mantap ya Bagus sekali nih Belakang biggrownya adalah Waduk jati-gede Dan Anda juga bisa Di belakangnya ada Kujang Kembar Sepasang ya Top Seperti ini bisa menjadi Icon Terbaik Di Keputus Mudang Dan bidang-bidang Tukup ekonomi Di belakang di sini Setelah paca Penggenangan Di belakang lokasi Sehingga Kena dapat Untuk masyarakat Di belakang Oke bersama Kekanda Yang rancisnya Mantap Joss Semoga nya keren Keren Sepasang ini Keren Oke kita lihat ya Ini Ini ada Ini 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 Memang sekarang Belum bisa digunakan Masih dipagar ya Ini Anda bisa lihat Tuh Masih dipagar Untuk persiapan besok Kedatangan dari Atau peresmian Di resmian dari Keputus Gubernur Di Bancamil Oke kita lihat Oke bagus ya Merak ya Dari mana Gambarnya nih Apa patungnya nih Joss banget Oke dan ini adalah Menara Ternyata Oke kita lihat Sampai detil lagi ya Saya ingin tahu Dapas ini Oke ada sesuatu Enggak Lubang-lubangnya Artinya apa nih Oh ternyata Ada Ada Ininya ya Ada Menaranya di atas Ini kita bisa Lai ke atas Sampai sekiranya Wuh joss Bisa naik Ternyata Jadi kita bisa Melihat Kayaknya disini ya Ya sebagai Bari halnya Tubuh Apa menara Di ini Kayak monas ya Kita bisa Menikmati Pemandangan Sekitarnya Dengan naik Ke arah Ini Eh kesini Wuh joss Mantap Demikian Sobat sekalian Release Review Dari Pantuan Darat Dan kita Melihat Pantuan Udaranya Tanda Apa Keindahan Di Taman Ini ya Apa Taman Dari Masjid Al-Jabat Al-Khamil Ini Wuh Al-Jabat Terus Ini Tadi Ini Oke Limpian Dua Tepat Bersama Kanda Enggleh Jadis Pantam E A Sekalian Nampak Dari pengunjung Adanya Sukabumi Dari Jakarta Dari Cirebon Bede malah beda selapa lagi Lampung ada Jakarta Jakarta Oh ini pada mobil saya 1600 di Bandung Oke Sukabumi ya Garut ya ini Garut kalau yang ccp nya jcp nya adalah Semedang Oke jadi ini perkunjung banyak dari luar Semedang itu adalah masjid ada dua ya semuanya dibawah dan di luar luas Ya baik sahabat kalian Mari kita pantau untuk potan udaranya nampak di gambar ya ini merupakan nampak di atas untuk Masjid Al-Kamil yang merupakan gambar daripada Melati ya dan satu lagi adalah Menara Kijang yang ini merupakan Menara Kembar dimana Menara Kujang Kembar ini atau disebut dengan Menara Kujang Sepasang ini ternyata setingginya 99 meter nih sahabat kalian dan ini dirancang oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan menara ini akan menjadi wisata baru ini di Semedang khususnya ya dan umumnya tentu di Jawa Barat ya sehingga ini bisa menjadi spot untuk rekan-rekan semua karena di sini ada waduk Jati Gede ya nampak di hadapan kita ini sangat luas sekali bisa juga ada bisa ada spot mancing juga nih pokoknya joss lah Anda bisa main ke sini bisa menikmati sebuah sana keindahan alam sumedang di Jati Gede untuk akses sahabat-sahabat kalian ada beberapa alternatif ya Anda bisa menyaksikan pada konten sebelumnya karena menyampaikan untuk akses ke Jati Gede ini ada beberapa alternatif yang pertama Anda bisa melalui jalur waduk ya situ raja atau jalur tomo namun saya informasikan untuk jalur tomo sepesat ini masih dalam tahap pembangunan sehingga masih rusak ya saya sarankan Anda lebih baik memasuki jalur sumedang kota saja nanti dari GTO sumedang Anda tinggal keluar dari GTO sumedang dan nanti mengarah ke arah waduk ya jurusan sumedang waduk ya nanti di waduk Anda tinggal kita masuk ke area Jati Gede nah disana sudah napak ya tentu disitu juga ada petunjuk ya sahabat-sahabat kalian ya baik kita kembali ke masalah menara kijang di sini ada beberapa nah ini yang hitam-hitam di pojok-pojok ya ini untuk spot dan situ ada ini apa burung tuh ada patung burung ya burung apa namanya merak ada merak ya bagus bagus banget nih jadi ada spot pancinya luar biasa eh eh spot mancing lagi spot selfie-nya mantap luar biasa sama sekalian eh pokoknya keren 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 ya jadi insya Allah nanti akan diresmikan oleh Bapak Gubernur pada tanggal 13 Agustus ya tahun ini beberapa minggu kemudian ya atau beberapa hari kemudian hari Minggu nih ya kita akan menyaksikan nanti bagaimana Bapak Gubernur dengan Bupati sumedang tentunya di masa-masa menjelang yang purna bakti ya dan saya selaku warga sumedang sekali lagi ucapkan terima kasih kepada Kang Emil ya yang telah merancang destinasi wisata di kuat sumedang dan tentunya juga untuk Bapak Bupati ya Kang Dodi Ahmad Munir wuh mantap ya kembali ke masalah menara sahabat-sahabat kalian ya nampak di sini agak jauh ya dari Masjid Kamil menuju menara namun Anda bisa menyaksikan juga dari jarak jauh karena disitu ada beberapa spot juga Anda bisa menyaksikan dari jarak jauh terutama di beberapa rumah makan ya atau warung makan Anda sambil bisa menikmati minuman juga disitu banyak sekali UMKM UMKM yang terlibat kan di area sini ya sehingga Anda bisa menikmati sebuah sana keindahan apalagi di sore hari atau pagi hari sebab sekalian pokoknya jos mantap ya berikutnya sampai sekalian menara kujang sepasang ini berada di kawasan waduk jati-gede ya dan sekarang sudah nampak wujudnya ya dari kejauhan jarak antara Masjid al-Kamil dengan kujang sepasang agak jauh ya disitu di apa namanya ada jembatan penghubung antara Masjid dengan menara kujang sepasang ya dan ternyata di menaranya Anda bisa naik ya seperti halnya monumah monas ya jadi Anda bisa naik ke atas dan Anda bisa menikmati view dari seluruh pemandangan yang ada di jati-gede nanti jembatan penghubung ini antara bangunan Masjid dengan monumen kujang sepasang pun ini tampak rampung ya dan memang akan menikmati pada tanggal 13 Agustus 2023 ini dan tentu monumen ini ya ini seketika dan gadang nih menjadi ikonnya apa Jawa Barat ya setelah berhasil kemarin Masjid al-Jabar yang menjadi pusat perhatian bahkan untuk seluruh Indonesia semoga dengan kehadiran Masjid al-Kamil dan menara kujang sepasang ini yang ada di warung jati-gede ini bisa mendekrak perekonomian khususnya di area apa seputar jati-gede khususnya ya umumnya untuk wilayah sumedang dan Jawa Barat dan untuk rakyat Indonesia amin 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 Terima kasih Sampai jumpa Bersanyakan Terima kasih Dan dan di Indonesia, dan sekali lagi semoga ada kehadiran wisata ini yang baru menjadi pendongkrak untuk keekonomian di wilayah Kabupaten Semedang, amin, amin Sama-sama sekalian berdasarkan informasi untuk total anggaran yang digelontorkan untuk membangun Masjid Al-Kamil dan menara pujang sepasang ini dan termasuk penyebatan ini totalnya sekitar habis Rp120.000 katanya yang penting nanti bisa menambah pundi-pundi penghasilan untuk TAD ataupun untuk membagikan ekonomi di area tersebut tentunya UMKM akan tumbuh berkembang di area tersebut nampak tadi juga ketika melitas ke area itu semua UMKM sudah pada berdiri apakah itu berupa rumah makan ataupun perihatan apa namanya tenak pernik ya untuk dijual nanti kepada para pemudu oke baik demikian sobat-sobat yang dapatkan sampaikan terima kasih dan selamat menikmati selamat menikmati dan selamat menikmati 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 selamat menikmati